Empat pangkat min 2 sama dengan satu per empat pangkat dua. Seperti ini ya, lihat jalannya supaya mudah dimengerti dan dipahami. Lihat jalannya, satu per enam belas. Ini jawabannya. Kemudian satu per empat pangkat min 2. Jawabannya adalah empat pangkat dua. Sama dengan enam belas. Mudah sekali kan? Salah tahu triknya, jalannya. Maka akan mudah penyelesaiannya. Ini dua belas ik pangkat enam y pangkat empat. Ada per empat ik min 2 y dua. Dua belas per empat dulu. Kemudian dalam kurung ik. Enam. Kurang dua yang dibawah ya. ik di bawah. Kalian kurung dua. Y-nya empat kurang dua. Seperti ini. Sama dengan dua belas per empat. Hasilnya tiga. Dibisakan sesuai yang sejenis. Ik sama dengan delapan. Karena min kali min kan jadi plus dia. Y-p-pangkat dua. Sudah benar. Agak mudah ya. Tiga pangkat setengah. Tiga pangkat enam per dua. Sama dengan tiga. Enam bagi dua kan tiga. Tiga pangkat tiga. Tiga kali tiga kali tiga. Sama dengan jawabannya 27. Empat pangkat enam. A-pangkat enam. A-pangkat enam kurung. Tutup kurung. Pangkat setengah. Ini jawabannya A-pangkat enam tadi. Per dua. A-lapan per dua juga. Lihat yang luar. Kulung tadi ya. Jadi hasilnya empat. 6 per tiga. 6 per dua tiga. A-lapan per dua. Empat. Ini jawabannya. Dikecilkan lagi. Empat pangkat. Empat kali empat. Kali empat. Ya. Oke. Enam empat. A-pangkat empat. Enam empat. A-pangkat empat. Nah ini jawabannya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor enam. Tiga pangkat tiga. En pangkat dua. P-pangkat. En pangkat dua. P-pangkat empat. Tiga bagi tiga. Seperti ini. En. Dua belas. Ber tiga. En. Luar kurung itu. P. Sembilan. Bagi tiga. Semuanya dibagi dengan tiga. Kemudian hasilnya. Tiga. Tiga bagi tiga. Habiskan. M. Dua belas bagi tiga. Empat. P. Sembilan bagi tiga. Tiga. Jadi tiga. M pangkat empat. B pangkat tiga. Ini hasilnya. Benar. Soal selanjutnya. Seperti ini. Pakai akar. Pakai kuardat. Ini jawabannya. Empat. Enam. Per tiga. Enam. Bagi tiga. Dua. Empat. Pangkat dua. Sama dengan empat kali empat. Sama dengan enam. Ini sudah benar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seperti ini akarnya. Ini jawabannya. Tiga. Dua belas per empat. Jalannya seperti itu triknya. Sama dengan. Dua belas bagi empat. Tiga. Tiga pangkat tiga. Sama dengan tiga kali tiga. Kali tiga. Hasilnya adalah. Tiga kali tiga kali tiga. Sama dengan. Dua belas tujuh. Ini sudah benar. Soal berikutnya. Seperti ini akarnya. Ini dua. Sepuluh. Pangkat per lima. Sepuluh per lima. Pangkatnya. Dua pangkat sepuluh per lima. Dua. Sepuluh bagi lima. Dua. Hasilnya adalah. Dua kali dua. Dua kali dua. Sama dengan. Empat. Oke. Ini sudah benar. Soal berikutnya. Seperti ini. Tiga. Dua. Lapan pangkat sat. Dua ya. Kalau dia kosong depannya itu berarti jadi dua dia. Tiga. Lapan bagi dua itu empat. Sama dengan. Tiga pangkat empat. Tiga kali. Tiga. Gali. Tiga. Gali. Tiga. Sama dengan. Dua puluh satu. Oke. Ini sudah benar. Kita masuk ke soal berikutnya. Ini jadinya. Dua. Dua puluh. Per empat ya. Ini mudah sekali. Mengatakan. Dua. Pangkat lima. Sama dengan. Dua kali. Dua kali. Dua kali. Dua kali dua. Kali dua. Sama dengan. Ini mudahnya seperti ini ya. Dua kali dua. Dua kali dua. Buat terus seperti ini. Ini empat kali empat. Kali dua. Hasilnya tiga dua. Ya. Kemudian tiga. Akar pangkat enam. Sebenarnya ini. Jadinya. Tiga enam. Pangkatnya tiga. Pangkat enam. Per dua. Sama dengan. Tiga pangkat tiga. Sama dengan. Tiga kali tiga. Kali tiga. Sama dengan. Dua puluh tujuh. Oke. Cukup mudah ya. Di akar seperti ini. Tiga enam. Per pangkat enam. Per tiga. Sama dengan. Tiga. Per dua. Karena enam bagi tiga itu dua ya. Tiga kali tiga. Ini jawabannya sembilan. Cukup gampang. Mudah ya. Bagi kalau sudah kita tahu caranya. Triknya. Maka cukup mudah menyelesaikannya. Coba diselesaikan yang ini. Sebagai uji tes. Kita masuk ke soal berikutnya. Ini satu kurang tiga per lapan. Nah ini. Berarti yang isi lapan. Di bawah. Kemudian yang di atas. Lapan kurang tiga. Hasilnya lima lapan. Nah. Jadi trik gitunya. Untuk memudahkan. Per tujuh. Ya. Karena satu kurang lima per tujuh. Itu. Satu itu tujuh per tujuh. Jadi tujuh kurang lima saja. Jadi dua per tujuh. Cepat. Cara cepatnya. Ini juga tiga per empat. Satu kurang tiga per empat. Empat naik ke bawah terus. Satu itu sama dengan empat per empat. Jadi empat kurang tiga saja langsung. Jawabannya adalah seperempat. Kita masuk ke yang berikutnya. Ini yang nomor empat. Empat kurang dua per tujuh. Jadi kita pecahkan dulu. Supaya mudah. Tiga. Tambah satu. Kurang dua per tujuh. Tiga tambah satu kan empat. Kurang dua per tujuh. Ini untuk memudahkan kita saja jalannya. Jadi satu setu sama dengan tujuh per tujuh. Tujuh. Tujuh kurang dua. Lima. Jadi lima per tujuh. Tiga tadi langsung di depan. Jadi jawabannya adalah tiga lima per tujuh. Seperti ini. Sudah benar. Cukup mudah kan. Lima kurang tiga per lima. Ini sama juga. Lima tadi kita buat menjadi empat tambah satu dulu. Kurang tiga per lima. Satu itu lima per lima. Berarti empat tambah lima per lima. Kurang tiga per lima. Jadi lima kurang lima. Dulu kita catat. Lima ini kurang tiga saja. Lima kurang tiga kan dua. Empat turun saja langsung. Jadi empat. Dua per lima. Seperti ini jawabannya. Sudah benar. Sangat mudah. Triknya saja itu. Untuk jalannya untuk kita memudahkan berhitung. Seperti lima tambah. Sebelas per enam. Nah ini. Bagaimana kita menjumlahkan. Seperti ini. Lima tambah enam. Sebelas. Kemudian. Lima kali enam. Tiga puluh. Sebelas per tiga puluh. Kemudian. Seperti ini. Seperti ini. Tambah sepertujuh. Tiga tambah tujuh dulu. Sepuluh. Kemudian. Tiga kali tujuh. Untuk pernya. Sepuluh per dua. Satu. Nah ini jawabannya. Begitu juga. Yang ikutnya. Sebelas per empat kali. Tambah sepertima. Empat tambah lima. Sembilan. Pernya. Empat kali lima. Dua puluh. Sembilan. Per dua puluh. Begitu juga. Seperti enam. Tambah sepertiga. Enam tambah tiga dulu. Sembilan. Pernya. Enam kali tiga. Hasilnya. Lapan belas. Sembilan per lapan belas. Ini sudah benar. Masih bisa dikecilkan lagi. Menjadi seperdua. Tujuh per lima persen. Ini tujuh lima per persen itu seratus. Kemudian. Masing-masing dibagi. Lama dua puluh lima. Perlima habis. Maka hasilnya adalah. Tiga per empat. Ini jawabannya sudah. Benar. Kemudian. Kita lanjutkan. Tujuh puluh persen. Tujuh puluh dulu. Kita tulis. Persen itu sama. Per seratus dia. Masing-masing dibagi. Sepuluh. Maka habis. Tujuh ya. Bawannya. Sepuluh. Tujuh. Per sepuluh. Ini jawabannya. Yang keduanya habis. Dibagi. Sepuluh. Tadi. Kemudian. 68. Persen. 68. Per seratus. Masing-masing. Dibagi. Empat. 68. Dibagi empat. Seratus juga. Dibagi empat. 17. Per. 25. Seperti ini. Jadi mudah. Mudah sekali. Kalau kita. Bisa mengetahui. Triknya. Lima. Lima puluh. Dua persen. Lima puluh. Lima puluh. Lima puluh. Per seratus. Dan masing-masing habis dibagi. Empat. Tambah dengan. Lima puluh. Bagi empat. Per seratus juga. Kita bagi empat. Lima puluh. Hasilnya adalah. Sembilan belas. Per dua lima. Seperti ini triknya. Empat puluh dua persen. Empat puluh dua. Per seratus. Masing-masing habis dibagi sama dua. Empat dua bagi dua. Satu bagi dua. Jadi empat dua bagi dua. Dua satu per. Lima puluh. Ini pembagiannya dua. Dua puluh. Tiga puluh. Tiga puluh persen. Tiga puluh. Per seratus. Masing-masing dibagi habis dengan lima. Jadi tujuh per dua puluh. Kemudian dua puluh. Lima persen. Dua puluh. Per seratus. Dan masing-masing kita bagi dengan. Dua lima. Jadi hasilnya adalah seperempat. Oke. Cukup mudah. Semoga bermanfaat.